Aku balikin nama pun juga yaudah mau gimana lagi semuanya juga udah terjadi Yang penting aku udah klarifikasi keadaan aku saat ini Dan aku juga merasa dibohong nih Ya dimana saya pengen menikah dengan seorang yang benar-benar siap menjadi suami saya Tapi ternyata kondisinya beda dan ya jelas kecewa pasti Kalau bertahun kemarin juga udah ngecek di KUA nya gak ada nama aku dan nama aku Kami juga akan melakukan pengecekan ke KUA secara tertutup kami kirim 100 jenadik Kalau pernikahan sendiri kenapa ada KUA? Ya makanya ada buku itu loh Kita mau cek aja daripada kita berperaduga Ya kan kita berkira yang tidak-tidak mendingan kita cek saja gitu Tapi pada perisian begini kawan-kawan Kan Nana ini eh Pak Bela ini klien kami ini kan sebenarnya korban Kan yang dipermasalahkan itu terkait dengan mahal ya Kalau kita mengaju mau hukum pernikahan secara agama siri pun Maupun kita mengaju pada orang-orang perkahwin yang 174 Mahal itu sebenarnya milik perempuan Itu milik perempuan itu begitu dia diserahkan akad nikah baik di hukum siri maupun hukum negara Dia sah menjadi milik pribadi perempuan gitu Nah persoalannya sekarang Bela ini kan tidak mau berpanjang lebar lagi Ada asumsi seolah-olah dia meruput lagi orang dan segala macam Jadi kan yang dipermasalahkan dari kubunya apa namanya sebelah sana itu kan terkait dengan minta mahal gitu ya Meskipun ini ya meskipun secara hukum Mahal itu sebenarnya miliknya Bela ya Yang diberikan oleh suaminya yang menikah secara Baik itu entah siri maupun secara hukum negara Itu sah milik dia Tetapi untuk Bela ini kan dia bilang malas lah terlalu berpolemik Karena nanti dituduh seolah-olah Seperti rekan Henry sampaikan Ya 2 miliar dan segala macam itu Sebenarnya tidak terlalu penting lah Ya kita pada prinsipnya dalam kesempatan ini ya Ya sudah kita balikin aja Tapi yang penting adalah karena ini sesuai hukum agamanya Sesuai hukum administrasinya juga Ya dari harus nananya Suaminya yang minta Karena kan begitu prakteknya kan Dan hukumnya begitu Jadi nananya yang minta Karena dia yang menyerahkan pada saat akan nikah Kami ada jadwal untuk pertemuan dengan suara nana Hari ini atau besok Jadi kita mau coba gali lebih dalam lagi Informasinya yang sebetulnya tentang buku tersebut Kami akan menanyakan Dan suara nana juga sudah menyiapkan waktu Mudah-mudahan segera ada kabar yang bisa diperlukan Kita juga berjalan untuk diskusi juga Menanyakan kepada penggulunya juga Untuk memperifikasi apa yang menjadi pertanyaan orang kan Karena kan banyak kan yang mengaksesikan Seolah-olah foto yang banyak beredar itu kan Itu yang ditanyakan kan Itu seolah-olah buku nikah Kemudian itu ada mungkin tuduhan dari pihak lawan Bahwasannya benar ada pernikahan dengan akta nikah Itu nanti kita akan ada tanggal mainnya sendirilah Soalnya kami juga sampai hari ini juga menanyakan kepada Bela Yang kemarin di foto itu buku apa pun Bela pun gak bisa jawab Kemarin yang gak mau foto itu buku apa sih Bela Yang tersebar kabar itu kan Itu buku apa juga Bela gak bisa jawab Gak tahu itu buku apa Karena itu hanya sekedar untuk simbol foto saja Jadi kami lebih bagus Terus kita akan temui dulu Sobara Nana Dan minta planifikasinya masalah yang foto-foto tersebut Bang, memang udah menurut yakin Ya posisi dia melihat kalau dia memang lajang Dan emang dia siap masuk agama saya Saya rasa yakin Dan saya melihat dia memang serius terhadap saya Dan ya saya kenapa dia berintimanya Tapi tadi menikah secara siri kenapa enggak menikah secara rasa Saya tidak tahu masalah data Saya serahkan sama dia Karena saya wanita dan saya taunya dia yang ngurusin semuanya Dan saya benar-benar sama sekali tidak mengetahui Itu masalah prosesnya Saat ini kami tidak mengetahui proses sampai di mana Dikarenakan prinsip kami hanya menyerahkan KTP saja ya Kepada saudara Nana Dan selanjutnya kami tidak tahu apakah prosesnya seperti apa Itu kita tidak tahu